Adakah kaitannya antara GERD dan asam urat ini dok? Karena biasanya orang yang ada GERD-nya, purinya tinggi ini dok. Apakah benar? Oke, ini adalah kalau misalkan kalau kita ujian, itu kalau misalkan ada multiple choice, benar-benar tidak berhubungan atau benar-benar berhubungan jawabnya A. So, ini adalah jawabnya antara A dan B. Karena gini, kalau Anda mau bicara terpisah dulu ya, kita bicara asam urat dulu ya, ini bangunin macan tidur soalnya. Nah, bicara tentang asam urat, maka kita bicara tentang sistem pengeluaran, sistem ekskresi dari ginjal Anda. Jadi, kerap kali kalau aku tandain orang-orang yang asam uratnya tinggi, itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri artinya apa? Orang ini punya riwayat kegemukan, orang ini punya riwayat hipertensi, orang ini punya riwayat diabetes, yang mana fungsi ekskresi, fungsi filtrasi ekskresi dan mengeluarkan asap kenal pot, hasil metabolisme tubuh manusia itu sudah mulai terganggu. So, asam urat itu adalah merupakan dari hasil metabolisme dari purin. Nah, purin itu ada di semua makanan kita. Dan purin itu banyak sekali di dalam daging dan jeruan. Ya, daging dan jeruan. Kalau dari sayur itu mah kecil banget. Ya, cuma 2 digit angkanya. Dari bayam aja cuma 13. Makanya, kalau Anda buka Mayo Clinic, websitenya, itu bagus banget bisa dijelaskan bahwa 2021, kalau masih ada dokter suka nyala-nyalain apa namanya, sayur hijau, bahkan sampai asparagus dan bayam, itu namanya dokternya mesti uji kompetensi lagi. Karena apa? Karena purinnya kecil. Ya, jadi yang banyak itu justru ada di Anda punya ayam, ikan, daging, dan sebagainya. Bahkan Anda punya oatmeal. Hati-hati loh ya, makan dari itu. Jadi, nah, yang seperti ini kalau seandainya terjadi penumpukan di dalam darah dan ginjal Anda nggak bisa melakukan nendang, nggak bisa ngeluarin ke dalam kencing, tentu asam urat Anda akan meningkat. Nah, asam urat ini akan meningkat, lalu kemudian terkumpul di beberapa sendi, lalu akan menjadi kristal asam urat. Dan itu yang menyebabkan kenapa Anda punya rematik gout, namanya gout. Jadi, nggak semua rematik itu adalah sama dengan asam uratnya naik. Jadi, sekali lagi, ini penting. Nah, kaitannya dengan bahasan kita malam hari ini tentang GERD atau gastritis dan teman-temannya, nah, kaitannya adalah biasanya orang-orang yang kena GERD, itu juga termasuk orang yang, maaf ya, obese, gemuk, overweight. Nah, kita kenal orang-orang seperti ini adalah orang yang hidupnya sedentary, leyeh-leyeh, ya, jadi habis makan, ya, gini, dengan pengosongan lambung yang lambat, lalu lemaknya juga banyak dari makanan, tentu akan merupakan suatu contoh kasus banget, suatu faktor risiko yang sangat bagus banget buat calon pasien GERD. Ya, jadi hubungannya adalah itu. Ya, jadi bagaimana kegemukan itu juga berpengaruh kepada sistem ekskresi, sistem pengeluaran asam urat di ginjal, dan bagaimana kegemukan itu juga mempunyai sebagai salah satu faktor risiko dari terjadinya GERD. Jawaban saya begitu, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.